Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ratusan petugas gabungan diterjunkan untuk melakukan gerbek lumpur di aliran Kali Krukut, Kamis pagi. Gubernur BKI Jakarta, Anies Baswedan, memastikan Jakarta siap menghadapi musim penghujan agar terbebas dari banjir. Menerjunkan ratusan petugas gabungan PPSU dan Dinas Tata Air Pemerintah Kota Jakarta Pusat pada Kamis pagi melakukan aksi gerbek lumpur di aliran Kali Krukut, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Gerbek atau normalisasi aliran Kali sepanjang 700 meter persegi itu dimulai dari Jalan Sudirman hingga ke kawasan Bendungan Hilir. Dengan bantuan alat berat, pengangkatan sedimen kali berupa sampah dan lumpur pun dilakukan. Gubernur BKI Jakarta, Anies Baswedan, yang ikut meninjau menyatakan ada sejumlah kegiatan yang dilakukan sebagai langkah antisipasi musim penghujan dan berharap Jakarta bisa terbebas dari banjir. Kali Krukut menjadi sasaran gerbek lumpur karena luapan air yang terjadi ketika hujan ras sering mengakibatkan banjir hingga merendam pemukiman warga di wilayah Bendungan Hilir. Anies memastikan segala persiapan telah dilakukan sehingga pada saat musim penghujan tiba, Jakarta sudah benar-benar siap menghadapi bencana banjir. Bulan-bulan musim hujan itu dikerjakan dengan runtas. Yang dikerjakan apa? Ada pengerukan waduk, ada pembersihan gorong-gorong, ada juga pengerukan kali untuk memastikan bahwa sedimentasi yang terjadi itu bisa dibersihkan awal. Harapannya kita bisa menghadapi musim penghujan besok dengan lebih siap dan mudah-mudahan terhindar dari banjir. Pak Pompai kan banyak yang rusak, Pak, seperti Jakarta Pusat, Jati Pinjir. Nah itu gimana, Pak, kesiapannya? Seperti itu kan masih pembedakan. Semua akan diperkawai lewati perawatan, sama seperti motor.